Karena banyak TKA dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya lalu cek imigrasi coba, saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80 ribu, yang dari Tiongkok itu 24 ribu. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain, coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab, berapa itu? 80 persen. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33 persen. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32 persen, kita ini 1 persen saja nggak ada. 1 persen saja nggak adanya, no, 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 3 persen. Ributnya kayak diserbut, nggak ada. Karena memang betul-betul kita, rent kita batasi. Justru orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu. Di Cina saja, di Taiwan 200 ribu. Di Hongkong 160 ribu. Rit total berapa? 440 ribu. Berarti orang sana itu hantai Indonesia, hantai-hantai-hantai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.